Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah maka itu kami kementerian pemerintah dengan komisi delapan selalu melakukan mitigasi. Apa sikap kita yang akan kita ambil dalam waktu dekat ini? Jangan sampai juga kita terbawa arus sehingga kita tidak bisa mempersiapkan diri karena space waktunya yang tidak cukup. Jadi dari tengkat waktu sebelumnya yang sudah ditentukan kementerian agama tanggal 28 Mei, apakah akan diberikan tengkat waktu lagi untuk beberapa waktu ke depan? Saya kira tanggal 28 itu kan manakala kita memiliki kuota minimal 5 persen. Minimal 5 persen kita hanya punya space waktu tanggal 28 itu. Tetapi kembali lagi kita tidak bisa mengapa berandai-andai. Kita akan melihat situasi hari ini. Kita tidak tergantung dengan kuota dan sebagainya. Tetapi yang akan menjadi konsen kita di dalam mengambil keputusan adalah bagaimana kondisi penyebaran COVID hari ini. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Arab Saudi, bahkan di Asia. Nah, itu yang menjadi konsen kita. Kenapa? Jangan sampai keputusan yang kita ambil justru membahayakan keselamatan jemaah kita sendiri. Oke, jadi akan ada keputusan yang diambil. Apakah ini akan menunggu keputusan resmi dari Arab Saudi? Ataukah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan ibadah haji begitu? Betul, betul. Tapi catatannya itu bukan persoalan COVID, bukan soalan, tetapi persoalan, bukan persoalan yang lain-lain, tetapi persoalan keselamatan. Yang akan kita dahulukan adalah mempertimbangkan persoalan keselamatan jemaah itu sendiri. Jadi kapan keputusan resmi itu akan diambil oleh Kementerian Agama? Nah, kemarin kan Pak Menteri dengan Komisi 8 sudah melakukan rapat kerja. Dari hasil rapat kerja itu akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kepada Pak Presiden untuk mendapat arahan. Dari arahan itulah nanti akan kita diskusikan kembali dengan kawan-kawan Komisi 8 dan menggandeng semua stakeholder kita untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik, sejauh ini sudah ada pertemuan antara Menteri Agama dengan Presiden untuk membicarakan hal ini? Menurut informasi yang saya terima dari beliau, insya Allah hari ini beliau akan menghadap Presiden menunggu waktu yang diberikan oleh Bapak Presiden. Karena ya kita ketahui bersama, tuh jadwal Bapak Presiden ini kan sangat-sangat padat, maka itu kita harus menyesuaikan diri. Jadi kira-kira maksimal kapan nih Pak, batas waktu dari Kementerian Agama untuk bisa memastikan bahwa Indonesia ini akan menunggu keputusan resmi dari Arab Saudi ataukah kita mengambil keputusan sendiri untuk memberangkatkan ibadah haji tahun ini atau tidak? Ketika ada kesepakatan, insya Allah itu akan menjadi kesempatan pertama untuk kita sampaikan kepada media. Dalam waktu dekat ya Pak, dalam pekan ini? Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dalam waktu 1, 2, 3 hari inilah, mudah-mudahan. Makin cepat keputusannya menurut kami, dengan DPR makin baik. Karena waktu sudah terus berpacu, waktu kita terus berpacu, sementara kita belum ada kepastian. Kasian dengan jemaah kita yang terumbang-ambing oleh informasi-informasi yang sampai hari ini terus berseliwuran yang tidak ada sumber yang jelas. Oke, tapi bagaimana kalau kondisinya begini? Indonesia ataupun Kementerian Agama sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, tapi ternyata Arab Saudi memberikan kuota di saat waktu yang sudah sangat mepet. Nah, kapankah waktu ideal ini dibatasi oleh Kementerian Agama agar betul-betul ideal dan siap untuk memberangkatkan jemaah kita? Pertama, tentu kita akan melihat berapa persen kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana space waktu yang kita miliki? Nah, yang ketiga, tentu dukungan dari kawan-kawan Komisi 8 di PRRI dalam kita melakukan mitigasi sehingga kita bisa mengambil keputusan. Tapi kalau perhitungannya misalnya satu bulan sebelum hari raya haji atau idul adha, apakah masih memungkinkan Pak Hoi Rizi? Kembali lagi saya katakan, Mbak Fira, kembali lagi saya katakan, kita menunggu. Kita tidak bisa berandai-andai, nanti kalau kita berandai-andai justru bukan membuat suasana kondusif, masa malah menjadi gaduh. Berapapun, nah kapanpun keputusan pemerintah Arab Saudi itu akan diberikan, kita akan mitigasi sedemikian rupa, dan kita juga melakukan perhitungan-perhitungan bersama kawan-kawan di Komisi 8. Baik, kita tunggu keputusan resmi baik dari Arab Saudi maupun juga dari Kementerian Agama. Terima kasih Pak Hoi Rizi, sudah berhenti bersama kami. Terima kasih Pak Pera, terima kasih banyak, terima kasih.